Ustadz, ini episode kali ini kita mau bahas apa nih? Ini ngebahas tentang sesuatu yang sering dilakukan sama semua orang, terutama ibu-ibu Wah, bosip dong Bukan Kok bukan? Lontong sinetron? Bukan Oh, Shopee Bukan Apa dong? Curhat Leng kopi, makan bakso Ayo kita let's go Ah, cocok, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat cinta surga Cinta surga Masya Allah Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad amma ba'ad Cinta surga Cinta Islam Masya Allah Alhamdulillah puasanya juga pada lancar Nah yang kayak gini nih yang bagus nih Ustadz Biasanya nih orang kalau habis sahur, sholat subuh Tidur lagi Jangan Biar berkah puasanya Biar kita gak ketinggalan pahala-pahala di puasa Jangan tidur Bener banget Nonton orang cinta surga setiap hari Makanya harus ditonton Masya Allah Yang di rumah juga Bener banget Dan kita mau nanya sama Ustadz nih sekarang Kira-kira hari ini kita mau ngebahas tentang apa nih Ustadz? Ini kita akan bahas tentang sesuatu yang banyak dilakukan sama orang-orang terutama ibu-ibu Ini tentang curhat Ya Allah kenapa kalau curhat cuma ibu-ibu doang Ustadz? Emang kenapa? Bapak-bapak juga sering curhat Saya juga sebagai bapak-bapak sering curhat Curhatnya bukan sembarang curhat Mas Fadlan Dapat pahala jadi ibadah curhatnya Nah ini saya jadi makin penasaran nih Ustadz nih Nah curhat doa kepada Allah itu seperti apa sih yang bikin dapat pahala banyak tuh Ustadz? Cinta surga Cinta surga Masya Allah Sahabat cinta surga dimanapun Anda berada Yang namanya kita manusia banyak butuh Banyak hajat Banyak mas'al Ibu-ibu yang di rumah bapak-bapak juga sama Salahnya di kita ketika kita punya hajat punya mas'al Curhatnya bukan ke Allah Curhatnya ke siapa? Cedo Media sosial Ke besti ke media sosial Ibu curhat ke manusia bukan menyelesaikan mas'alah Tapi menyelesaikan mas'alahnya dengan mas'alah Ibu pun ten mohon maaf yang namanya di rumah tangga kan suka berantem sama suami tuh Nah itu jangan dicurhatin ke medsos Ibu mah Cedo Bukan ibu disini bukan 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 Ini yang curhat Cedo Lagi berantem sama suaminya Update status di WAI Amit amit sayah mah Punya suami kayak gitu Nah jangan itu Takutnya dibaca sama mantan Ntar dibalas sama mantan ibu Kamu lagi marahan ya sama suami kamu Kamu masih inget gak pertama kali kita ketemu di mall Ibu curhat ke media sosial Curhat ke manusia Ibu tidak akan menemukan mas'alah Curhatnya ke siapa? Ke Allah Lewat dok Makanya kalau ibu lagi berantem sama suami Jangan dimendi sos ibu gelar sejadah Doa ke Allah Doain suaminya Ya Allah kalau suamiku terbaik untukku Simpan dia di sisiku Ya Allah Tapi kalau suamiku tidak baik untukku Ya Allah Simpan dia di sisimu Masukkan dia ke surgamu Kemalam ini juga ya Allah Firman Allah Di dalam surat Ghafir ayat 60 Apa kata Allah? Udu'uni astajiblakum Berdoa lah kepada Allah Aku akan perkenankan doamu Kata Allah Itu janji Allah Perintah Allah Makanya curhat ke Allah Satu Dapet pahala Nah sekarang kita kasih kesempatan Buat sahabat cinta surga Untuk bertanya Silahkan yang mau bertanya Angkat tangannya Yang Sebelah sini ya Ya silahkan Mbak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Dwi Dari Masjid Nur Setiasi Saya mau tanya nih Pak Ustad Sebelumnya saya punya teman ya Pak Ustad Hobinya tuh curhat gitu Sedikit-sedikit curhat gitu ya Masalahnya yang dicurhatin ini tuh Lebih kengeluh gitu Pak Ustad Kami tuh sudah pernah mengingatkan Sebagai teman ya Pak Ustad Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu Supaya diberi Jalan keluar Nah pertanyaan saya ya Pak Ustad Bagaimana sih Pak Ustad Menghadapi teman yang seperti ini gitu Terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kadang kita punya teman Curhat mulu Apa-apa dicurhatin Betul lho? Ampe ketika kita bilangin Dia bilang Lumah kagak ngerasain jadi gua Eh ada yang begitu Ini gimana Kita ngadepin teman Satu circle sama kita Satu tongkrongan Dikit-dikit dicurhatin Sampai masalah rumah tangga Juga dicurhatin sama kita Kita sebagai teman bagaimana? Satu Tetap Kita sebagai teman Harus mengingatkan Menasehati Bukan menghakimi Ada nasihatin Tapi menghakimin Ada Kita menasehati Bukan menghakimi Jadi menasehatinya Datangnya dari hati Kalau nasihatnya datang dari hati Insya Allah Akan sampai kepada Relung hati Makanya kita nasihatin aja Sama yang kedua Disabar Kalau ibu memang bestinya Pengen besti Tiljanah gitu kan Besti sampai ke surga Disabarin Watawasawbilhaq Watawasawbis Saling menasehati Dalam kebenaran Saling menasehati Dalam kesabaran Begitu Cedui Set ngomong-ngomong Hari ini kita udah kedatangan Ustadz Khasif Hair Spesial kita Ustadz spesial kita udah datang Udah hadir Ustadz Khasif Hair Kita panggil aja Ustadz Khasifnya Masya Allah Assalamualaikum Bang Fadlan Ustadz Khasif Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Khasif Ada yang mau ditambahin Ustadz Khasif Ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT Doa Adalah inti dari ibadah Makanya kita diperintahkan Orang Islam suruh sholat Sholat itu artinya doa Makanya kalau doa Sholat Apalagi Ramadan Kalau traweh Jangan nyari yang cepat-cepat Kalau imamnya baca Cepat Ulhu Waduh Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Apa kata jamaahnya Ini imam favorit Ini imam idola Coba kalau imamnya baca panjang dikit Bismillahirrahmanirrahim Yasin Walqur'anilhakim Ingat doa sama Allah itu yang lama Bermesraan kepada Allah Pencipta langit dan bumi Bagaimana Ya bagaimana Allah Azza wa Jalla Kasih kita anak Allah kasih kita apa Suami Banyak orang yang jomblo Jodi Jomblo ditinggal mati Tapi ibu-ibu Tapi ibu-ibu Alhamdulillah dikasih jodoh Punya suami kan Saya Alhamdulillah Udah punya istri Empat Anaknya Istri empat Anaknya Jadi istri saya Tahu Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla Yang gak kita minta Allah kasih Ibu pernah gak minta Ada jantung di badan kita Pernah gak minta Ginjel Minta mata Minta hidung Gak pernah Jadi Allah Azza wa Jalla Yang tidak kita minta Saja Allah berikan Apalagi kalau kita minta Tadi bagus Ustaz Mcap baca Surat Ghafir ayat 60 Apapun yang kita minta Pasti dikasih sama Allah Kamu minta Apa aja sama aku Akanku berikan Kalau yang tidak diminta Saja diberikan Apalagi yang kita minta Dengan sungguh-sungguh Merengek Nangis Allah tuh suka Tangisan kita dalam doa Makanya kalau nangis Jangan sekedar nangis Ketika nonton Sinetron saja Nangis kalau nonton Film India saja Kayaknya wajah-wajah Nonton film India Tangisan yang Allah cintai Tangisan dalam doa Air mata dalam doa Air mata yang tidak akan Tersentuh api neraka Itu Bang Fadla Masya Allah Berarti kekuatan doa Itu luar biasa ya Walaupun kita doa nih Belum dikabulkan Tapi pahalannya udah dapet Ya karena beribadah Karena beribadah Masya Allah Nah baik kita kasih kesempatan lagi Sahabat cinta surga untuk bertanya Silahkan yang mau bertanya Angkat tangannya Iya yang sebelah Ibu Ibu tadi udah kayaknya Sebelah sini ya Ibu silahkan Ibu Silahkan Ibu berdiri Ya dengan Ibu siapa Dari mana Dan mau bertanya dengan siapa Silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibu Kokom Komaria Saya jamaah dari Majis Ta'lim Masjid Nur Setia Asi Tambun Selatan Saya ingin bertanya kepada Ustaz Kasif Boleh Ustaz Assalamualaikum Pak Ustaz Ustaz Akhir-akhir ini Keluarga saya sering sekali mendapat Cobaan dan ujian Ustaz Tapi di setiap Cobaan dan ujian itu Saya selalu mengiringi dengan Usaha Doa Serta istihar saya Pak Ustaz Apakah dosa saya terlalu banyak Pak Ustaz Sampai Segala usaha Doa Serta isti Apa Ihtiar saya tidak Dan belum juga dikabulkan oleh Allah Itu saja Pak Ustaz yang ingin saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz Pemirsa cinta surga yang dimuliakan Allah SWT Ingat Kita ini punya Tuhan Namanya Allah Dia punya sifat rahman rahim Maha pengasih, maha penyayang Jangan pernah merasa Allah tidak mengampuni kita Demi Allah Allah tergantung persangkaan kita kepada Allah Ingat Saya tergantung persangkaan hamba terhadap aku Makanya dalam berdoa yang kita harus punya adalah Huznuzan Bersangka baik kepada Allah Allah pasti kabulkan doa kita Ini dulu Jadi jangan bilang Oh gara-gara saya punya dosa Ini dosa Doa saya tidak dikabulkan Berarti dia su'u Su'u Su'uzan Kalau mau Doanya dikabulkan berseperah sangka baik dulu kepada Allah Ya Allah Bukan karena dosa Tidak dikabulkan doa kita Demi Allah Seandainya dosa kita seisi bumi Kemudian datang kepada Allah Minta ampun Astaghfirullah Saya mohon ampun kepada engkau ya Allah Apa kata Allah Saya akan ampuni dosa kamu Dan saya tidak peduli seberapa banyak dosa-dosa kamu Makanya istighfar Dan juga benar Bisa jadi Karena dosa kita Allah menghalangi kita dapat rizki Karena ada dalam sebuah hadis sahih Rasul bersabda Sesungguhnya dosa bisa membuat hamba mendapat rizki Kenapa? Terus Allah kasih masalah-masalah Karena dosa kita Cepat-cepat istighfar Dan tidak mengulangi dosa kita lagi Dan mengganti perbuatan dosa dengan kebaikan Nanti kebaikan ini menghapus keburukan masa lalu Masya Allah Cinta Islam Masya Allah Kalau ada orang yang ngiri sama kita Usahakan ibu jangan ikutan ngiri Usahakan ibu enganan Kalau enggak lurus Orang ngiri ibu ngiri Jadinya konvoy ibu And valuation Adalah Aliya Men family Woah Ni Apa So One Three One